Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PWR melalui Direkturat Jenderal Perumahan terus melaksanakan program sejuta rumah. Berdasarkan data per 31 Oktober 2021, capaian program sejuta rumah menebus 871,218 unit di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, program sejuta rumah selama 5 tahun telah tembus 5.765.387 unit rumah. Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam menutaskan program sejuta rumah atau PSR untuk masyarakat Indonesia. Sejak dirancang oleh Presiden Joko Widodo di Jawa Tengah pada tanggal 29 April 2015 lalu, target 5 juta dalam 5 tahun telah terpenuhi. Hingga 31 Oktober 2021, realisasi program sejuta rumah atau PSR hingga 31 Oktober 2021, realisasi program sejuta rumah telah mencapai 871,218 unit. Jumlah ini terdiri dari rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR sebanyak 650.649 unit dan non-MBR sebanyak 220.569 unit. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kalawi Abdul Hamid dalam siaran pers pada Senin 29 November 2021 kemarin. PSR sendiri merupakan bentuk program percepatan dan kolaborasi antara pemerintah dengan para pelaku pembangunan perumahan dalam menyediakan hunia yang layak bagi masyarakat. Karena itu, Kementerian PUPR akan terus menggandeng para pemangku kepentingan bidang perumahan agar tetap bersemangat dalam melaksanakan pembangunan rumah untuk masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.